Protes terhadap pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron kembali berlangsung di kota Banjarmasin. Gabungan organisasi masyarakat diantaranya dari Front Pembela Islam Kalimantan Selatan, Senin pagi mendatangi gedung DPRD Kalimantan Selatan. Tuntutan mereka diantaranya mengecam pernyataan Presiden Perancis dan karikatur Koran Charlie Hebdo yang dinilai melecehkan Islam. Selain mengajak masyarakat Kalimantan Selatan memboykot produk perusahaan asal Perancis, Demonseran juga meminta pemerintah pusat turut melakukan aksi serupa dalam bentuk memutus hubungan diplomatis. Kami meminta negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara terbesar umat islim dunia-dunia untuk bersikap tegas memutus hubungan diplomatik terhadap negara Perancis serta membaikut produk dari negara tersebut. Ketiga, kami meminta negara kesatuan Republik Indonesia tidak hanya membaikut produk dari negara Perancis, akan tetapi juga membaikut demokrasi yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Meski mengaku kecewa tak satupun anggota DPRD Kalimantan Selatan yang hadir menemui masa, Demonseran membubarkan diri dengan tertib usai menyerahkan tuntutan kepada Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan. Syamsul Alam, KompasTV Banjarmasin.